Gue Bobon Santoso, kali ini kita bakalan masak bersama BNN Provinsi Bali Mantep nih TV 43 inch, Mito Full HD, Breaking News Soalan selegram telah tertangkap oleh badan narkotika nasional BNN atas ketidupan kebanyakan narkotika jenis abu Kejadian ini membucang Indonesia karena saudara E adalah salah satu anak buah youtuber terkenal di Indonesia yaitu Bobon Santoso Menurut informasi yang kami terima, tugas BNN melakukan pekerbakan di tempat tinggal tersangka dan menemukan jumlah yang signifikan dari narkotika jenis abu Berita ini mengingatkan kita semua akan bahaya yang terkait dengan BNN Bali, Hedo Aduh, kacau Edo, gimana sih? BNN Pak, ada yang nampaknya Edo Sabdo Tera Pak? Siap, ada Boleh saya berkunjung, Pak? Siap Bos, tolongin Bos Edo Edo Kenapa menolong diri, nasib dodo Bos Dodo Kenapa kamu juga begini, Bos? Edo Edo Kamu kok menengkap seperti itu? Udah saya bilang, jauh yang seperti itu, ingat anak istri Ini bukan punya lo, Bos Kenapa? 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 Kamu tidak boleh begitu Udah tenang di sini dan femmesi ceСТ Belumstore senjata-benu berdua Ba pembo ya? Mas, itu harus lyo Aduh nasib nasib Aduh gue mau ke Joglu, gue beli nasib padang Barang-barang Guys jumpa lagi dengan gue Bobon Santoso Kali ini kita bakalan masak bersama APNN Provinsi Bali Yeay Yeay pak Yeay Lu sih, gara-gara lu gue ke bawang Barang lu bos Barang apaan? Gue cuma jualan nasi kok Seguak heran Hari ini kita bakalan masak bersama APNN Provinsi Bali Senang sekali karena ini hari yang sangat spesial Hari Hany 2023 Apa itu Hany? Hari APNN 2023 Iman Jumlah Bebaskan saya Bebaskan saya Bebaskan saya Cokey Jadi senang sekali guys ya hari ini spesial Karena gue diundang sama APNN Provinsi Bali Untuk edukasi ke kalian semua Kita akan berantas narkoba Melalui konten ini Tepuk tangan Di sini sudah hadir Kepada Khabib kita Dengan sama siapa pak? Saya Putu Agus Arjaya Yeay Dan di sini ada kakak-kakak BNN kita Abang-abang BNN kita yang Katanya sudah dipilih yang paling soft Tapi masih Karena mereka fitness Tapi kalau maskernya dibuka biasanya senyum Jadi kita bakalan masak dengan BNN Dan lalu kita akan bagi-bagiin buat masyarakat Bali Menu hari ini spesial Karena kita bakalan masak ayam cabai hijau Kita kenalin bahan-bahannya Di sini sudah ada ayam 100 kg Potongan ayam ini 1200 Di sini sudah ada bumbunya Sebelumnya sudah kita tumis Dan tentunya kita dalam kondisi masih di Borgo Sebenarnya kita bukan kecil Sebenarnya ini yang gue minta sensasi Borgo Jadi pakai baju ini Dan di Borgo ini adalah pengalaman pertama kita Adrenalinnya lumayan dapat Tapi anak kita masih kecil Iya makanya Nanti kita bakalan kasih tau ke kalian Edukasi ke kalian Kalau misalnya kalian pengguna narkoba Kalian masih terselamatkan Sekarang kita bakalan tumis dulu Sambal kita Sambal hijau kita Kita tumis langsung ke dalam sini 1,2,3 Tepuk tangan Ini kita tumis dulu Ternyata masak sambil di Borgo ini Tidak gampang Ya Jadi tim kita lagi nge Osrek-osrek ya Bumbu kita Kita pengen ngegeprek Ini bumbu kita Kita harus minta ibu-ibu Karena kita masih posisi di Borgo Posisi di Borgo Bisa dilepaskan Kunci nya? Gak bisa Gak bisa pak Gak bawa kunci kita Kunci nya ibu Kita minta ibu-ibu untuk bantu motong ya Ibu-ibu kakak-kakak yang cantik Boleh bantu saya motong Ayo Kita minta bantuan kakak-kakak BNN Provinsi Bali kita Cantik-cantik luar biasa Kak kalau saya mau nanya nih Kalau di BNN sendiri Terdiri dari gabungan apa aja sih kak? Ada ASN nya gak? Ada ASN? Ada Ini ada ASN Ada APN-PN Terus juga ada perbantuan dari Polri Polri Kemudian ada juga perbantuan dari pemerintah daerah Itu ASN dari pemerintah daerah Oh ASN dari pemerintah daerah Kita nanya-nanya dengan Pak Khabib pemberantasan kita Pak Mau tanya pak Kira-kira kalau di Provinsi Bali sini BNN Kita pernah nangkap narkoba paling banyak itu berapa pak? Di Bali ya Di Bali Di Bali yang menonjol itu tahun 2021 2021 Tim pemberantasan BNNP Bali Dan jajaran itu berhasil sekali nangkap itu Sekali nangkap itu Itu 44 kg ganja 44 kg Kalau misalnya peredaran narkoba di Indonesia sendiri pak Paling dominan itu apa sih pak? Yang paling dominan ini pertanyaan bagus nih Ternyata mengamati narkoba ya Sangat mengamati Benar pak Kalau di Bali dan Indonesia Paling banyak itu semeton Yang beredar itu adalah Pertama Sabu Sabu-sabu Bukan sabu-sabu Sabu-sabu itu makanan Oh iya Sabu-sabu Sabu Sabu Jadi Ini gua tau banget ya informasi seperti ini Mereka kadang beli kayak 1G 1G ya pak ya Bener 1G 1G Patungan-patungan Dan itu terjadi di generasi bangsa kita yang umurnya belasan Sangat miris sekali Kalau misalnya kalian dari seorang pemakai Ya kalian ketergantungan Lalu kalian menjadi seorang penjual Karena butuh uang dan butuh barang Kalian bakalan di penjara Habis Sudah masa depan kalian Makanya mulai dari sekarang Kalian jauhi narkoba Pak kita juga mau cari tau pak Kita tambahin lagi yang kedua Apa pak? Ganja Oh ganja Orang-orang yang kita tangkap Itu mempunyai keyakinan Ganja itu bisa menyebabkan halusinasi tingkat tinggi Menyebabkan dia bisa tenang dan ketemu Tuhan Oke Dan sering digunakan untuk bumbu memasak Nah sekarang ada ganjanya gak ini? Ada gak? Tim ada gak? Nanti di tes ya Iya Kami ada bagian tesurin gitu Nanti di tes Makanan kita juga di tes nanti Kita minta kakak-kakak kita buat nuangin ayam kita Silahkan kak Yeay Tambah lagi kak Pernah masak pakai wajan sebesar ini? Sudah Belum pernah Yeay Silahkan kak Yeay Jadi tadi kita nonton breaking news Edo tertangkap ya Tercidup BNN Dengan TV dari Mito Series 4388 Mito Android TV 4388 Bisa diperintah dengan OK Google Dengan kualitas Full HD 1080 DVD T2 HDMI Dan tentunya Dolby Audio Ini adalah Android TV yang sangat canggih Netflix, Youtube Semua satu paket dalam TV sini Dan tentunya kita bisa perintah suara Jadi TV ini sangat efisien dan sangat canggih Kita coba perintah suaranya Bobon Santoso Tinggal nonton nih 43 inch Garansi satu tahun Harganya sangat murah Terbaik di kualitasnya Barang bagus gak usah mahal-mahal Barang bagus gak mesti mahal-mahal Nah ini lihat nih ya Bapak-bapak kita, abang-abang kita yang ganteng ini ya Ngebantu kita buat masak Karena kita bakal distribusin masakan kita Kolaborasi dengan BNN Kita bakal bagi-bagi buat masyarakat sekitaran kita Nah Di konten ini kita bakal edukasi ke kalian soal narkoba Tabung sama bokemb beda? Beda Oh beda Tapi bentukannya sama-sama kayak tepung ya? Lebih Nah paling berbahaya itu yang mana sih pak? Semua jenis narkotika itu berbahaya sayap Bu Kementer Semua berbahaya Semua berbahaya? Nah itu bisa merusak susunan sarap ungi Oke Bisa merusak sel juga Pak ya? Semua akhirnya semua kena Oke Kita taburin ekstra jamurnya guys Ini bukan kokain pak Bukan kokain Gata Kita taburin Ini bukan sabu Nah ini bukan sabu Bukan kokain Tapi ini apa? Garak Pak boleh dibuka nggak pak? Takut masakan kita nggak enak nanti Takut masakan kita nggak enak nanti Gak apa-apa mau dibuka Udah batu buka Gue mau kasih tau ke kalian nih Kalau misalnya di antara keluarga kita Anggota keluarga kita Kerabat kita Temen kita Saudara kita Yang tercandu narkoba Yang suka pakai narkoba Jangan ragu untuk bawa ke BNN Karena kita bisa ada rehabilitas Dan kalian perlu tahu Kalau rehab di BNN itu gratis Nanti kita akan banyak lebih lanjut Jadi di sini sudah ada Ibu Ida kita Yeay Ibu Ida ini adalah spesialis yang untuk rehab bu Benar ya bu ya? Ya Jadi kalau rehab ini Biasa mayoritas diisi anak-anak seperti apa bu? Ada yang masih remaja Anak-anak belum sekatnya Anak-anak belum sekatnya Anak yang sudah dewasa Anak oke Kalau di rehab itu sebenarnya gratis ya bu ya? Gratis untuk penggunaan dari fasilitas BNN Jadi rehab juga Privacy kalian dijamin aman ya bu ya? Lalu orang rehab pertama Di fasilitas dijamin Fasilitasnya dirahasiakan Kedua gratis yang menggunakan fasilitas BNN Ketiga Di proses hukum Tidak di proses hukum Oh tapi kebanyakan di masyarakat kita ini Beredar isu kalau misalnya kita rehab itu juga butuh uang Butuh hanya orang-orang kaya yang rehab Itu hoax ya bu ya? Ya hoax semua Sebenarnya gratis Jadi kalau misalnya Ada orang yang tercinta kalian kecanduan narkoba Kalian bisa bawa ke BNN Setiap provinsi Untuk minta di rehab Iya Mantap sekali ya Ini cate sambal hijau kita Sudah tercium pak? Sudah Sudah Ini udah manteng Sekarang saatnya kita angkat Nih kasih lihat Spesial ini ya Sekarang kita tiriskan Buat saudara-saudara kita Yang masih nakal Masih bandel Ngejualan narkoba Lekas-lekas tobat Ya sebelum anda diciduk Sama bapak ini Bu Jadi masakan kita sudah matang Sekarang akan dicoba Dengan kepala BNN kita di seluruh Bali Sudah hadir disini Ada yang dari Karangasem ya pak ya Ada yang dari Klungkung Ada yang dari Giyanyar Badung Semuanya hadir disini Buleleng dong Dimana pak? Buleleng Dari mana lagi pak? Denpasar Hadir lengkap semua disini Akan dicoba dulu Apakah masakan kita hari ini mengandung Ya Oke pak silahkan pak Dicoba pak Kalau gak enak Oke Siap diangkep Boleh Boleh Bungunya Ada bungunya Boleh Boleh dimakan nih Boleh Boleh pak Luar biasa Wah beneran pak Ya beneran pak Ya beneran Gimana pak Pedas Pedas banget Gimana pak Cabai dan ayamnya mantap Cabai dan ayamnya mantap Cabai dan ayamnya mantap katanya nih Pedas mantap ini Kurang 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 apa pak Cabainya banyak Oh kurang banyak Ayamnya juga lembut Ayamnya juga lembut Enak Alhamdulillah Ya Gak jadi tangkep Gak jadi tangkep Cabainya sudah pedas Cabainya sudah pedas Oh Gak rasa gajahnya gak bad Gak ada Gak ada ya Clear Clear Tanpa narkoba Tanpa narkoba Jadi bikin makanan enak Tidak perlu pakai Narkoba Mereka gak ngira Tahanan bagi-bagi makanan Bersama BNN Kita bisa Bravo BNN Tumpas terus Kenyataan narkotika di Republik ini Silahkan Silahkan Maaf ya bu Tangan kiri bu Ya ini baru kali ini tersangka masakin buat masyarakat Ya jangan di aminin ya saya bukan ini cuma dia kolaborasi ya Alhamdulillah Alhamdulillah konten hari ini selesai Berkat bantuan dari saudara-saudara kita Rekan-rekan kita BNN Provinsi Bali Astungkar Lancar Hari ini kita berhasil Ngebungkus sekitar 700-800 paket Buat dibagiin ke masyarakat luar Luar biasa Hari ini kebetulan juga hari Jumat Jadi Jumat berkat Masih aja dijagain Jadi kita mau pamit bagi teman-teman di luar sana ya Kalau misalnya butuh penanganan Butuh konsultasi juga Jangan pernah ragu untuk datang di BNN setiap provinsi Dimanapun ya pak ya Betul Dan semuanya gratis Kalau gitu kita mau pamit Pamit ya pak ya Pamit kemana? Mau pulang? Mantar Gak boleh ya Gak boleh Saya ingin nanya dulu biar ada edukasi buat masyarakat Jadi chef berdua ini ditangkap karena apa? Coba tanya yang nangkep Karena apa ditangkap? Dilaporkan oleh ibunya Oh dilaporkan oleh ibunya Padahal emak saya sudah almarhum Tapi gapapa Emak kita mimpin si bapak ini Buat ngelamatin generasi bangsa Oh iya bener ya Terima kasih emak Berarti dilaporkan untuk direhab Kenapa pakai baju begini? Berarti salah ini ya Jadi salah Bukan pakai baju ini Kalau orang yang mau direhab gak boleh Pakai baju orange Bukan pakai baju shopee Gak boleh di Keluarga Lepas sekarang lepas Privacy nya dapet Harus dibuktikan dulu Kalau bener gak pakai narkoba Iya coba dibuktikan dulu Coba dibuktikan dulu Ini tes urin gak? Siapa takut? Kita kan harus beri jadi contoh God blockers kita kan belasan juta Kita tes urin Tes urin Jadi ini adalah mobil tes urin Ini review mobil tes urin nih BNN Ya mobilnya ini kakak-kakak kita Jadi step-stepnya kalau untuk tes urin Kayak gimana sih? Tolong disampaikan ke teman-teman kita nih Jangan pernah takut juga Jadi di BNN itu Kita dari bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Salah satu provoksi kita adalah Aduh sakit perut saya ma Aduh Jangan alasan No Pokoknya tetap harus tes Aduh ma Jadi ini tenang aja ini Fungsinya Tujuannya bukan untuk ditangkap Tapi ini untuk deteksi dini Deteksi dini dari adanya penyalahgunaan narkoba Nah kita mau cek dulu nih Kokobobon gimana nih Bener gak bersih dari narkoba? Oke siap Oke diambil sampel urinnya Langsung di kamar mandi Di mobil tes urin kita Tidak terlalu penuh Bisa setengah tap aja Ini toiletnya guys Nah ini bentuk toiletnya tes urin kayak gini Nah ini mobilnya Kita masuk Tutup Oh kayak gini Nah kayak gini Ditutup pak ya? Iya Ditutup Tutup Tutup Ditutup atau dibuka Ibu-ibu Kantongnya gak ada Gak ada Gak ada air Gak ada air pak Gak ada air pak Kok jadi gini ya Bos Udah bos Nih Tuh pak Saya gak tuker pak Ini apa ya Bener lah warnanya Masih hangat ya Masih hangat ya Oke ini masih di segel ya Belum dibuka ya Di segel Kita buka Ini Diliput sama Belasan media lagi Ini kalo Iya Jadi ini adalah Alat tes narkoba Bentuknya adalah rapi tes Dalam beberapa hari terakhir ada penggunaan obat atau obat rutin mungkin? Kali vitamin Kali vitamin Bener yakin gak ada konsumsi obat dalam beberapa hari terakhir? Bener Gak ada Kali vitamin doang Gak ada Vitamin doang Kalo Edu gimana? Ada penggunaan obat dalam beberapa hari terakhir? Baru tadi Obat apa? Kalau tadi saya malam saya sakit masuk angin Masuk angin Masuk angin Makan obat-obatan Baik oke Jadi saya akan menjelaskan ya Hasilnya ya Tapi apapun hasilnya siap ya Siap Sudah siap Sudah siap Sudah siap ya kok ya Jadi hasil tes narkoba ini Hasilnya itu berlawanan dengan tes kehamilan Kalo tes kehamilan Dua garis Artinya kan positif Kalo tes narkoba Dua garis Artinya negatif Nah Kita lihat disini Dari ketujuh parameter Yaitu dengan parameter amfetamin, morfin, ganja, metafetamin, cocaine, benzodiazepine dan semat Kita lihat disini semuanya dua garis Jadi artinya negatif Yeay Kita jadi panutan buat masyarakat luas Kita negatif Yeay Makasih kakak Yeay Masa enak tidak perlu memakai narkoba Kita buka dulu guys Alhamdulillah Negatif narkoba Yeay Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut tentang kecanduan narkotika Kalian bisa hubungi hotline ini Dan jangan lupa juga untuk kunjungi instagramnya Sosial media dari BNN Provinsi Bali Bahkan BNN RI Kalian bisa dapetin informasi seputar penanganan narkotika dan seputar pencegahannya Jadi jangan pernah takut kalian bisa datang ke BNN oke Terima kasih teman-teman rekan-rekan BNN Semoga BNN jaya terus Semoga narkotika di Indonesia No Baju dari BNN Bali Yeay Ini dia HANI 2023 Hari Anti Narkotika Internasional Yeay Kalau gitu kita tanda tangan kontrak Duta BNN gitu Duta Narkotika ya Terima kasih pak Terima kasih semuanya Jangan lupa Selamat malam Bye 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 Bye